Intro Di serial Spongebob, kita bisa melihat bintang laut bernama Patrick Di sana, kita bisa melihat bagaimana bentuk dari bintang laut Dan memang itulah anggapan umum mengenai hewan ini Namun, sebenarnya bintang laut adalah hewan yang sangat beragam dengan keunikannya Pada episode kali ini, kita akan membahas tentang bintang laut Makan, tidur, bangun, makan dan tidur seumur hidupku tanpa istirahat Aku butuh istirahat dari kesibukan keseharianku Di angkasa, kita bisa melihat cahaya indah berkelip-kelip Kita menyebutnya bintang Namun, kita tidak ingin membahas yang ada di atas sana Melainkan yang ada di bawah, di dasar laut bumi kita ini Bintang laut adalah hewan yang cukup populer Dalam bahasa Inggris, mereka juga disebut starfish Namun, walaupun begitu, sebenarnya mereka bukanlah ikan Bintang laut adalah hewan invertir berata laut Layaknya cumi-cumi dan gurita Dalam taksonomi, bintang laut memiliki klasifikasi yang lebih tinggi Mereka adalah hewan yang berasal dari kelas asteroidea Kata ini berasal dari bahasa Yunani Yang berarti asteroid atau bintang Ada yang menganggap bintang laut juga hewan yang berasal dari kelas Oviuroidea Atau biasa disebut bintang ular Namun, kali ini yang mau kita bahas adalah kelas asteroidea Yang satunya bisa kita bahas selain waktu saja Terdapat ribuan spesies bintang laut yang saat ini telah diketahui Bintang laut dapat ditemui di seluruh samudera Menghuni berbagai area Mulai dari terumbu karang, rumput laut, area berpasir Bahkan laut dalam hingga kedalaman 6.000 meter Walaupun bintang laut terkenal memiliki lima lengan Seperti banyak digambarkan selama ini Namun, sebenarnya tidak semua dari mereka seperti itu Beberapa bahkan tidak terlihat seperti bintang Saat kita melihat lebih dalam tentang bintang laut ini Mungkin kita akan kagum Dengan betapa menakjubkannya hewan yang satu ini Bintang laut memiliki bentuk tubuh yang tidak biasa Biasanya, ukuran mereka berdiameter sekitar 20-30 cm Namun, sebenarnya bintang laut memiliki ukuran yang bervariasi Yang terkecil adalah spesies Parvulastrap vivipara Kalian bisa lihat perbandingannya dengan kuku manusia Spesies bintang laut ini menghuni perairan sekitar pulau Tasmania Dan beberapa spesies bintang laut dapat berukuran sangat besar Bahkan hingga lebih dari 1 meter Seperti Sunflower Seastar yang memiliki rentang lengan hingga 1 meter Mereka menghuni perairan timur samudera pasifik Namun, sayangnya bintang laut ini adalah spesies kritis yang terancam punah Dan ada juga bintang laut Midgardia Sanderos Yang memiliki rentang lengan hingga 1,3 meter Yang artinya lebih panjang dari Sunflower Seastar tadi Bintang laut ini pertama kali ditemukan sekitar tahun 1970-an di Teluk, Meksiko Mereka berdua adalah bintang laut terbesar di dunia yang saat ini telah diketahui Di antara banyak ciras bintang laut, yang paling populer jelas adalah lengan ya Umumnya, kebanyakan spesies bintang laut memiliki 5 lengan yang membuatnya terlihat seperti bintang Namun, jumlah lengan mereka cukup bervariasi Beberapa spesies dapat memiliki 6-8 lengan Beberapa juga ada yang memiliki belasan hingga puluhan lengan di tubuhnya Salah satunya adalah spesies Labidiaster Anulatus Bintang laut ini bisa ditemukan di sekitar Semenanjung Antartika Mereka dapat memiliki lengan hingga 50 buah, bahkan lebih Ujung dari lengan-lengan bintang laut juga merupakan tempat di mana mata mereka berada Jadi, mata mereka bukan ada di tengah-tengah, melainkan ada di setiap ujung lengannya Meskipun dinamai dengan sebutan bintang laut, namun hewan ini memiliki perupaan atau bentuk yang beragam Sebagian besar memang terlihat sangat mirip dengan bintang Tapi, yang lainnya malah sekilas terlihat seperti gurita, akibat jumlah lengannya yang cukup banyak Dan yang lainnya terlihat seperti alien Seperti beberapa spesies dari Ordo Brisingida Pada serial kartun SpongeBob, tokoh Patrick digambarkan sebagai karakter yang kurang pintar Nampaknya, referensi ini tidak asal-asalan Karena bintang laut memang nyatanya tidak memiliki otak Walaupun begitu, hewan ini memiliki saraf yang kompleks Yang memungkinkan mereka untuk mengambil keputusan Bintang laut memiliki cakram pusat di tubuhnya Berada di tengah di antara lengan-lengannya Ini adalah bagian penting yang merupakan pusat dari bintang laut Selain tidak memiliki otak, bintang laut juga tidak memiliki darah Alih-alih menggunakan darah, mereka justru malah menggunakan air laut Yang dipompak seluruh tubuhnya sebagai pengganti darah Air laut ini memiliki nutrisi penting untuk memungkinkan organ-organnya dapat berfungsi Tubuh bintang laut memang memiliki keunikan khas tersendiri Di antara keunikan tubuhnya, mereka juga mempunyai kemampuan spesial Yaitu bagaimana mereka melakukan regenerasi Lengan bintang laut memiliki keunikan tersendiri Saat lengan ini putus, maka hewan ini bisa melakukan regenerasi dengan menumbuhkan lengan baru Seperti cicak saat ekornya putus Kemampuan regenerasi ini adalah hal paling menakjubkan dari bintang laut Bintang laut mampu meregenerasi lengannya apabila terputus Hal ini disebut regenerasi searah dari bintang laut Yang dimana mereka dapat menumbuhkan kembali lengan yang terputus Apabila sebagian besar anggota tubuhnya masih utuh Tetapi, beberapa juga dapat melakukan apa yang disebut dengan regenerasi dua arah Regenerasi ini dapat dilakukan bintang laut Walaupun sebagian besar anggota tubuhnya telah hilang Asalkan, sebagian atau seluruh cakram pusatnya masih ada Dan yang paling mengagumkan adalah bagaimana bintang laut melakukan yang namanya Regenerasi dua arah, independen Dimana apabila sebagian anggota tubuh mereka lepas Maka, anggota tubuh yang lepas ini akan membentuk individu baru Walaupun tanpa cakram pusat Mereka dapat membentuk organ baru Bahkan cakram pusat yang sangat vital itu bisa ditumbuhkan kembali Bentuk model regenerasi ini sudah diamati pada genus bintang laut, Linskia Ini adalah kemampuan yang sangat tidak biasa Meskipun begitu, proses ini membutuhkan kerja keras yang sulit Dikarenakan anggota tubuh yang tersisa tidak memiliki sistem pencernaan Jadi, mereka harus bertahan dari sisa-sisa nutrisi yang ada di potongan tubuhnya Dan biasanya hanya potongan yang sehat yang akan mampu bertahan Kemampuan regenerasi bintang laut tidak hanya dapat dilakukan oleh individu dewasa Melainkan larva mereka juga dapat melakukan ini Pada sebuah penelitian di jurnal yang terbit pada tahun 2022 Hasilnya menunjukkan bahwa larva bintang laut memang memiliki kemampuan regenerasi ini Regenerasi bintang laut memang cukup ekstrim Dan tidak hanya sekedar itu Bintang laut juga mampu melepaskan lengannya sesuai kehendaknya sendiri Iya, ini dia, autotomi Hal yang sama seperti apa yang dilakukan cicak di rumah kita Dimana mereka bisa memutuskan ekornya sesuai kehendaknya Bintang laut juga dapat melakukan itu untuk menghindari predator mereka Hewan ini lebih memilih kehilangan anggota tubuh ketimbang nyawa mereka Tidak hanya itu Bintang laut juga melakukan kegiatan ini untuk berkembang biak Bintang laut memiliki dua cara berkembang biak Yaitu seksual dan aseksual Dalam reproduksi seksual, bintang laut akan melakukan perkawinan antara jantan dan betina Beberapa spesies bersifat hermafrodit Yaitu memiliki dua organ reproduksi sekaligus Dan beberapa dapat mengubah jenis kelamin mereka Sementara dalam reproduksi aseksual dilakukan dengan melepas bagian tubuh dari bintang laut Dan kemudian bagian tubuh yang terpisah akan membentuk individu baru seperti yang tadi kita bahas Sebagian besar bintang laut adalah karnivora Mereka biasa memakan meluska seperti kerang Beberapa juga memakan terumbu karang Dan hewan-hewan lain Meskipun bintang laut memiliki mekanisme regenerasi yang hebat Akan tetapi mereka tidak lepas dari ancaman Bila berbicara ancaman, kita tidak lepas dari manusia Manusia bertanggung jawab atas hilangnya habitat dan penyembaran laut dari ulah tangan mereka Namun, ada hal lain yang juga mengancam keberlangsungan hidup bintang laut Kita sebelumnya pernah membahas tentang Tasmanian Devil Yang populasinya terancam akibat wabah penyakit Hal yang sama juga terjadi pada bintang laut Ada sebuah wabah yang dalam bahasa Inggris disebut dengan Sister Wasting Syndrome Penyakit ini mewabah pada tahun 2013 di perairan Pasifik, Amerika Utara Penyakit ini berperan atas kematian massal Dan menurunnya beberapa spesies bintang laut secara drastis Salah satunya adalah Sunflower Seastar Yang kini statusnya adalah hewan kritis yang terancam punah Saat penyakit ini menginfeksi Dapat membuat bintang laut kekurangan oksigen Yang membuatnya mati lemas Dan tidak hanya itu Bintang laut yang terinfeksi dapat membuat lengan-lengan mereka terlepas Dan akhirnya mati dalam waktu beberapa hari Di sisi lain, di saat sebagian spesies berjuang dari wabah penyakit Namun beberapa spesies justru adalah hewan invasif Seperti bintang laut mahkota berduri Bintang laut ini telah menjadi spesies invasif di wilayah Great Barrier Reef Wilayah ini terletak di perairan timur Australia Yang dimana tempat ini telah dinobatkan sebagai situs warisan dunia oleh UNESCO Populasi yang padat dan kebiasaannya yang suka memakan karang Membuat bintang laut ini berpotensi merusak keberagaman terumbu karang di wilayah tersebut Upaya tindakan untuk mengontrol populasi mereka juga telah dilakukan Supaya populasi mereka tidak terlalu membeludak di sana Jika ini berhasil, terumbu karang di sana akan bisa kembali pulih Inilah bintang laut Hewan yang mungkin selama ini hanya sekilas terlintas di benak kita Namun, ternyata mereka bukan sekedar biota laut biasa Ketika kita melihat lebih dalam tentang hewan ini Ternyata banyak keunikan yang mungkin jarang diketahui Sekian dulu video kali ini Terima kasih Spongebob, aku senang kau belajar Pemujaan yang berlebihan tidak sehat Ayo Jeffrey Sampai jumpa di video selanjutnya Terima kasih Terima kasih Terima kasih